Intro Hai guys, Fanti Crush disini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Monkey King Ribbon. Film ini bercerita tentang petualangan Sun Wukong dan teman-temannya yang ingin menyelamatkan gurunya dari Raja Iblis Kuno. Oke, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan Beji dan Sandy, yang sedang membaca legenda tentang Raja Iblis bernama Primordial. Konon katanya, Primordial adalah nenek moyang iblis yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Sampai suatu hari, seorang murid Buddha mengerahkan semua energi kinya untuk memenjarakan Primordial, yang terjebak sampai saat ini. Tak lama kemudian, Sun Wukong pun datang sambil membawa minuman untuk gurunya, yaitu Biksu Tong. Setelah itu, barulah mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat, dalam misi pencarian kitab suci. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah kuil dan beristirahat di sana. Kuil itu dijaga oleh sepasang penjaga yang sangat cantik. Beji pun terpesona, akan kecantikan keduanya, dan mencoba menyapa mereka. Namun, ternyata kedua penjaga itu adalah laki-laki. Mereka pun terlihat tidak suka dengan Beji, yang sangat genit pada mereka. Di dalam kuil, Wukong, Beji, dan Sandy diam-diam mengikuti kedua penjaga itu, ke arah sebuah pohon terlarang. Mereka bahkan mengubah wujud mereka menjadi serangga, agar tidak ketahuan oleh kedua penjaga tersebut. Pohon terlarang itu sangatlah besar, dan memiliki buah seperti bayi yang mungil. Setelah memastikan kedua penjaga pergi, barulah mereka kembali ke wujud semula. Karena rasa penasaran, Wukong pun mencoba memetik salah satu buah di pohon terlarang. Namun anehnya, setelah terjatuh, buah yang ia petik langsung menghilang begitu saja. Lalu, Wukong turun dan menarik kakek bumi dari dalam tanah. Kakek bumi berkata, kalau pohon itu adalah pohon kedamaian, sekaligus penjara untuk Raja Iblis sangat kejam. Karena masih penasaran dengan buahnya, Wukong pun memutuskan untuk memetik tiga buah dari pohon itu, dan memakannya bersama Sandy dan Beji. Saat sedang memakan buah itu, di belakang kuil mereka pun ketahuan oleh kedua penjaga kuil. Alhasil, mereka pun dihukum. Namun, Wukong yang nakal tidak terima jika dirinya dihukum. Sehingga ia pun menelawan dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak lama kemudian, Dewa Langit pun datang. Karena keributan yang terjadi, Wukong yang sudah terlanjur marah lantas mengubah tongkat sihirnya menjadi tongkat raksaksa, dan langsung menghancurkan pohon terlarang. Dewa Langit yang baru saja tiba, langsung menyegel area di sekitar pohon. Ia marah, akan rindakan Wukong yang dinilai sangat kekanakan-kanakan. Wukong dan Dewa Langit pun kembali berduel satu sama lain di tengah pertarungan itu, segel yang dibuat Dewa Langit tiba-tiba hancur. Sehingga, Raja Iblis yang terpenjara di sana akhirnya terbebas. Kemudian, Raja Iblis itu menculik Bixutong, dan langsung kabur dari kuil tersebut. Hal itu tentu saja semakin membuat Dewa Langit marah. Bagaimana tidak, Raja Iblis yang sudah dipenjara selama ratusan tahun, kini telah terbebas akibat kenakalan Wukong dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, Wukong dan teman-temannya pun memulai perjalanan untuk mencari guru mereka yang sekarang diculik oleh Raja Iblis. Sebelum berangkat, mereka tidak menyadari kalau sebuah asap putih telah masuk ke dalam tas sendi dan ikut bersama mereka. Di sisi lain, Raja Iblis membawa Bixutong ke sebuah bukit tempat berkumpulnya para iblis. Ajaibnya, semua makhluk yang ia lewati langsung berubah menjadi iblis. Bahkan beberapa tentara yang mengejarnya juga langsung berubah menjadi pengikutnya. Begitu melihat tatapan dari Raja Iblis, dalam waktu singkat, Raja Iblis sudah berhasil mengumpulkan pengikutnya dan langsung memerintahkan mereka untuk membunuh Wukong. Di tengah perjalanan untuk mencari guru mereka, Wukong, Sendi, dan Beji beristirahat sejenak. Saat itu, Beji melihat asap putih di tasnya dan mengira asap itu adalah arwah Bixutong. Namun, setelah diinterogasi oleh Wukong, kepulan asap itu perlahan-lahan berubah menjadi seorang bayi. Bayi itu berkata, kalau ia adalah energi Ki yang dahulu berhasil memenjarakan Raja Iblis di pohon terlarang. Sehingga, ia pun menawarkan diri untuk membantu Wukong dan teman-temannya, menyelamatkan guru mereka yang diculik oleh Raja Iblis. Wukong yang mendengar hal itu sama sekali tidak percaya dengan ucapannya, jadi ia pun dengan santai langsung membuang bayi tersebut. Mana mungkin seorang bayi sepertinya bisa mengalahkan Raja Iblis yang sangat kuat. Namun, Ki tetap saja terus memaksa Wukong agar ia bisa ikut bersama mereka. Setelah itu, Wukong kembali memanggil kakek bumi untuk menanyakan keberadaan Raja Iblis. Saat ini, kakek bumi lantas menyuruh mereka untuk pergi ke markas Raja Iblis yang saat ini berada di sebuah bukit. Kemudian, Wukong dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan.